Raja Silat Jelit 44 Bersama Giyok Jie Keliong Chuan Kembali si pengemis pemabok mendengus dingin, air mukanya berubah jadi amat kering Yang lain tidak usah kita bicarakan lagi, ujarnya Selama hidup aku si pengemis tua kecuali menderita rugi di tangan si penjahat naga merah si bangsat tersebut Boleh dikata kehang bangsa cilik itulah yang memaksa aku menderita kecundang untuk kedua kalinya Pada saat ini aku memang mengakui tenaga dalam dari aku si pengemis tua tidak dapat menandingi dirinya Tetapi tiga tahun kemudian aku si pengemis tua pasti akan mencoba-coba kepandayanya Kau tentu mengerti maksudku bukan? Tidak paham Si pengemis mabok kontan mendelikan matanya bulat-bulat, teriaknya keras Tinggalkan ya wa kehang untuk diriku agar kemudian hari aku si pengemis tua berhasil melampiaskan rasa mangkelku Paham bukan tanda tanya Lim TOU segera menganggu kendati dalam hati ia merasa rada keberatan karena dialah pembunuh supeknya Li Seng Dengan kejadian ini maka ia jadi tak dapat membalas dendam dengan tangannya sendiri Karena itu tanpa terasa lagi matanya melirik sekejap ke arah si Siu Chai Buntung Waktu itu orang tua tersebut hanya tersenyum, melihat akan hal itu hatinya tiba-tiba saja jadi tergerak Perkataan dari susok tentu akan Sutik ikuti, jawabnya kemudian Tetapi, bila mana kehang menderita luka dalam perlawanannya karena hendak Sutik tangkap Waktu itu aku harus berbuat bagaimana? Kalau sampai terjadi peristiwa itu maka aku akan mencari Sutik untuk diminta pertanggungan jawab Waktu itu ilmu kepandayan dari Kitab Pusaka atau A.L.O. Chin Keng Serta ilmu kepandayan dari Kitab Pusaka atau A.K.Pit Liu akan memperlihatkan siapa yang lebih unggul Teriak si pengemis pemabok dengan keras Dalam hati Lim TOU menganggap dirinya sedang bergurau Maka itu ia tak sampai memikirkan hal tersebut Di dalam hati ia tersenyum Sutik tentu akan menurut perintah Sahutnya kemudian dengan sangat hormat Mendadak dengan wajah tidak senang Giyok Jiye berjalan mendekat Teriaknya kepada pemuda itu Eeei sebenarnya apa yang kau lakukan di Gunung Gou? Biasan jejak ia tak ada di sini Kalau tidak mendatangi Gunung Gou Bagaimana bisa tahu kalau pencik ia ada di mana Sahut Lim TOU sambil melirik sekejap ke arahnya Baiklah kita segera meninggalkan tempat ini Tetapi di tengah perjalanan kita harus saling menyebut sebagai kakak beradik untuk menghindari percakapan yang bukan-bukan dari orang lain Dan lagi pada pakaianmu yang berwarna merah darah baiknya diganti saja Si Siu Yuchai Buntung serta si pengemis pemabok pernah menemui Giyok Jiye sewaktu ada di Gunung Cingsia Sudah tentu mereka tahu pula kalau dia adalah anak murid dari Kehang Tempo dulu Saat itu tak tertahan lagi teriak si Siu Yuchai Buntung Ada perempuan ini di sini untuk mencari tempat Persembunyian dia dari Kehang rasanya tidak begitu sukar lagi bukan? Sutit melakukan perjalanan bersama-sama dirinya justru mempunyai maksud begini Sahut Lim TOU mengangguk Si Siu Yuchai berdua ada pesan apalagi kalau tak ada Sutit segera akan berangkat ke pantai pasir mas di Laut Tanau Hei guna mencari Nci Ie Setelah itu mencari Kehang Dengan begitu jejaku sejak kini pun tak menentu Harap susok sekalian suka baik-baik saja berjaga diri Si Siu Yuchai Buntung serta si pengemis pemabok berdiam diri beberapa waktu lamanya Agaknya mereka sudah tak ada perkataan lain lagi untuk dibicarakan Lim TOU segera menyuruh Giyok Jiye menunggang Kebau Setelah berpisah dengan si Siu Yuchai Buntung serta si pengemis pemabok Dengan membawa gadis itu Lim TOU melakukan perjalanan turun gunung Kedua orang itu setelah menuruni puncak Leng Aie di gunung Gou Biye dengan menyusuri sungai melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pantai Laut Tauhe Perjalanan kali ini lebih banyak melalui sungai-sungai dengan aliran yang deras Selama beberapa hari ini Lim TOU serta Giyok Jiye melakukan perjalanan ke arah barat keluar dari tanah pegunungan memasuki daerah Leong Chuan Walaupun hanya beberapa hari perjalanan saja tetapi baik bagi Lim TOU maupun Giyok Jiye sudah memperlihatkan tanda-tanda kepayahan Giyok Jiye ujar Lim TOU kemudian Kita sudah ada beberapa hari memasuki daerah Leong Chuan yang berarti jarak dari Aung He tidak jauh lagi Untuk sementara kita beristirahat di kota kemudian baru melanjutkan perjalanan kembali Giyok Jiye selama ini memang tidak banyak bicara Mendengar perkataan tersebut ia segera mengangguk Wajahnya amat kasihan sekali Bila mana aku masuk ke dalam kota dengan membawa kerbau serta ketiga ekor burung elang itu Maka para rakyat di sana tentu akan beranggapan kami adalah rombongan penjual silat Pikir Lim TOU di dalam hatinya Bila sampai dikerumuni maka gerak geriku jadi kurang leluasa Lebih baik mencari sebuah rumah penginapan yang terasing dan jauh di luar kota saja Hal ini bisa menghindari semua kesulitan Sesudah mengambil keputusan Ia tidak jadi masuk ke dalam kota sebaliknya mencari sebuah rumah penginapan di luar kota Baru saja ia melangkah masuk ke dalam pintu rumah penginapan itu Siapa sangka seng pelayan yang melihat bentuk Lim TOU seperti seorang pengemis ternyata sama sekali tidak ambil peduli Dalam hati pemuda tersebut merasa amat gusar Baru saja ia mau mengumbar hawa amarahnya Mendadak si pelayan itu dapat melihat adanya seekor kerbau di belakang tubuh pemuda tersebut Air mukanya berubah hebat, sikapnya sangat mencurigakan sekali Tanpa banyak cakap ia putar tubuh dan buru-buru lari masuk ke dalam Sudah tentu Lim TOU merasa keheranan Ketika ditunggunya beberapa saat Maka tampaklah dari dalam rumah penginapan itu berjalan keluar seorang laki-laki berusia pertengahan yang agaknya merupakan pemilik rumah penginapan itu Setelah memandang beberapa saat seluruh tubuh seng pemuda, tiba-tiba dengan wajah penuh senyuman, ujarnya Hei koan, kau hendak menginap di sini? Rumah penginapan kami mempunyai kamar-kamar bagus yang tenang dan bersih Silahkan masuk Sebetulnya Lim TOU lagi mendongkol, tetapi melihat sikapnya yang sangat hormat itu rasa gusarnya pun kontan hilang Bersama-sama dengan Giyok Jiye ia lantas masuk ke dalam rumah penginapan tersebut Eeei, kerbau ini tolong dirawat baik-baik Nanti sewaktu menagih rekening dihitung sekalian ongkos-ongkosnya, ujarnya kepada Chiang Kwe Sudah tentu, sudah tentu Tetapi mendadak ia seperti teringat akan sesuatu urusan Pada paras mukanya memperlihatkan perasaan serba salah dan memandang Lim TOU dengan termangu-mangu Apakah kau tidak suka melakukannya? Tanya pemuda tersebut keheranan Bukan begitu Bukan begitu teriak Seng Chiang Kwe dengan sawgat terkejut Hanya saja kerbau dari hekoan ini bisa melukai orang atau tidak? Akaha, soal itu sih tidak tentu Asalkan kau tidak mengusik dan mencari gara-gara dengan dirinya Sudah tentu ia tak ada alasan untuk melukai orang O-o-o-o, si pemilik rumah penginapan itu dengan cepat memerintahkan Seng Pelayan untuk menuntun kerbau tersebut ke dalam istal Baru saja kerbau itu melangkah masuk ke kandangnya Dua ekor kuda yang semula ada di dalam istal itu tiba-tiba saja meringkik panjang dengan teramat gusar Bahkan menggunakan kaki belakangnya melancarkan serangan ke arah kerbau tersebut Agaknya kerbau serta kuda tak dapat menjadi satu Dengan sombong dan gagahnya kerbau milik Lim TOU ini berdiri dengan tegak Terhadap datangnya serangan dari Seng Kuda ia tidak ambil gubris Kedua ekor kuda itu semakin gusar lagi, binatang itu meringkik tiada hentinya Dengan adanya peristiwa ini, Seng Pelayan itu tidak berani memasuki kandang untuk mencegah Ia hanya berdiri di pinggir istal sambil menonton kemarahan dari Seng Kuda Lama-kelamaan kerbau tersebut tidak dapat menahan rasa gusarnya lagi Ia tundukkan kepala sambil mendingus panjang Agaknya kedua ekor kuda itu tidak mengerti lihainya musuh Binatang itu masih melanjutkan serangannya semakin ganas Mendadak Seng Kerbau berpekik nyaring Tubuhnya menerjang ke depan dengan ekornya menyapu dasyat ke arah lambung kuda tersebut Seorang jagoan lihai dari kalangan bulim pun belum tentu bisa menerima datangnya sapuan ekornya itu Apalagi cuma seekor kuda Suara ringkikan yang mengerikan segera berkumandang memenuhi angkasa Kuda tersebut rubuh binasa di atas tanah Dari mulutnya mengucurkan darah segar dengan berasnya Kiranya sejak kerbau itu menerima bantuan dari Lim Teo Guna belajar tenaga iwa ekang sapuan ekornya ini boleh dikata mempunyai kekuatan ribuan kati Sudah tentu kuda itu tak bakal bisa menahan datangnya hajaran tersebut Seluruh isi perutnya hancur remuk dan seketika itu juga menemui ajalnya Lim Teo Uyau ada di dalam kamar ketika mendengar kerbaunya mendengus panjang hatinya menjadi heran Belum sempat ia mengambil sesuatu tindakan mendadak tampaklah pelayan rumah penginapan itu berlari mendatangi dengan tergesa-gesa Hekoan teriaknya keras Kerbau mu sudah membinasakan seekor kuda Kuda itu pun merupakan kuda milik tamu yang dititipkan di sana Sekarang sudah mati oleh terjangan kerbau mu Apa yang harus diperbuat? Mendengar perkataan tersebut Lim Teo Uyau jadi melengat Tadi aku pernah berkata, bila mana kuda itu tidak Menyerang dirinya terlebih dulu, maka dia pun tidak akan mencelakai kuda tersebut Serunya setelah termenung sebentar Siapakah pemilik kuda itu? Coba kau bawalah aku pergi menemui dirinya Baru saja ia selesai berbicara, mendadak di luar kamar terdengar suara bentakan dari seseorang yang sangat kasar Kau orang kalau ada maksud membuka rumah penginapan kenapa tidak baik-baik mengurusi kuda daripada tetamunya? Aku mau lihat apakah kau bisa mengganti kuda jempolan itu Bekoan kau jangan marah dulu Terdengar suara dari Seng Chiang Kue Berusaha meredakan hawa amarah orang itu Rumah penginapan kami kalau cuma mengganti seokor kuda biasa sih masih mampu Tetapi aku tidak percaya kalau kuda tersebut adalah seekor kuda jempolan Walaupun pengetahuan dari aku Seng Chiang Kue sangat rendah Tetapi terhadap sifat serta kemampuan seekor kuda jempolan masih mengetahui walaupun sedikit Jangan dikata cuma seekor kebau Sekalipun seekor macan pun belum tentu bisa membinasakan dirinya Mana mungkin kudamu itu sampai mati oleh terjangan kerbau? Aku benar-benar tidak mengerti dan tidak mau percaya Si orang yang bersuara amat kasar itu agaknya kena terdesak bungkam oleh omongan si pemilik rumah penginapan yang amat tajam dan pintar itu Tetapi sebentar kemudian ia sudah membentak keras Kurang ajar Kau orang sungguh kurang ajar sekali Kudaku sudah mati Masih untung aku si orang tua cuma minta ganti harganya saja Apa kau tidak mau membayar? Terus terang aku kasih tahu padamu Di daerah Kentian ini siapa yang tidak kenal dengan nama Si Sian Hang atau Si Angin Puyuh Toan Boksi dari Awethe Plaak-plaak disusul suara gaplokan yang sangat keras Hei koan, kau cepat unjukkan diri untuk membereskan Persoalan ini, kalau tidak maka si yang kue kita bakal dihajar Terus oleh orang itu, teriak si pelayan dengan amat cemas Lim T.O.U cuma tersenyum saja kepadanya seperti tidak terjadi sesuatu urusan Ia tetap duduk tenang di tempat semula Pada waktu itulah terdengar si pemilik rumah penginapan itu kembali tertawa dingin Tiada hentinya Bagus-bagus Kau berani memukuli orang Si Angin Puyuh Toan Boksi dari Awethe memang sudah lama aku Dengar, tetapi apakah kau pernah dengan liongcuan belum habis Ia berkata mendadak ucapannya diputus Hal ini menambah kegusaran dari Si Angin Puyuh Toan Bok Si Hektometer dengusnya dingin Di daerah liongcuan tidak lebih Cuma ada seorang kiem sahong yang menjago tempat tersebut Tapi kau cuma seorang pemilik rumah penginapan yang sangat kecil Apakah kau mirip sebagai dirinya? Manusia yang tidak tahu malu Kude ini harganya 300 tahil perak Kau harus mengganti harga tersebut kepadaku Kurang sedikit saja aku mau liat Kasuka melanjutkan hidup atau tidak Si Angin Puyuh Toan Boksi dari Awethe itu mempunyai perawakan tubuh yang kekar Seperti kebau Kepalanya mirip kepala macin dengan sepasang metu yang besar Ia memakai seperangkat pakaian singsat warna ungu menambah kegagahan serta keangkerannya Di sisi tubuhnya berdirilah seorang yang berperawakan pendek dengan sepasang metu Tajam seperti tikus Ia pun memakai pakaian ringkas cuma saja selama ini tak sepatah katapun yang diucapkan Jelas mereka berdua merupakan kawan sejalan Mendengar perkataan tersebut agaknya si pemilik rumah penginapan itu merasa amat tidak terima Tetapi dia orang sama sekali tidak menjadi terkejut maupun gugup Sekali pandang sudah cukup diketahui bila ia adalah seorang yang sangat berpengalaman Terdengar orang itu mendengus dingin HMM Harga tersebut rupanya merupakan harga kuah yang termahal di kolong langit dewasa ini Serunya dingin Baiklah Kalau kau orang tidak pakai aturan aku pun tak ingin banyak bicara dengan dirimu pada saat ini Dua jam kemudian aku akan menunggu kedatanganmu untuk menerima uang tersebut di bangunan besar dekat lapangan kuda dari Kiem Sahong Kau berani datang tidak? Heee, heee, aku mau lihat manusia yang disebut sebagai si angin puyuh Toanbok siang tak takut langit tidak takut bumi apa benar-benar punya nyali Baik pergi ya pergi siapa yang bisa menahan diriku orang si Toanbok Mendadak si pemilik penginapan itu bangun berdiri dan melangkah keluar dari pintu rumah penginapan tersebut Tunggu sebentar mendadak terdengar Toanbok si membentak keras Si pemilik rumah penginapan itu tidak tahu apa yang telah terjadi Dia menghentikan langkahnya dan melototi orang tersebut Toanbok si segera mengeling memberi tanda kepada si lelaki pendek yang ada di sisinya Orang itu setelah mendapatkan tanda dengan acuh tak acuh melangkah maju ke depan Tanpa banyak bicara lagi mendadak tangannya diayunkan ke depan dengan kecepatan yang luar biasa Mengirim beberapa kali tamparan yang keras ke arah PPC pemilik rumah penginapan tersebut Pelaak Peloak karena gaplokanya ini dilakukan sangat keras Maka PPC pemilik rumah penginapan tersebut kontan saja berubah jadi bengkak Dan mulutnya mengucurkan darah segar Sedangkan dua buah gigi depannya kena terpukul lepas Tanda seru Tetapi ia tidak mengucapkan sepatah katapun Dengan gemas dan bencinya Seng Chiang Kwee melirik sekejap ke arah kedua orang itu Kemudian tanpa menoleh lagi ia melangkah pergi dari situ Tetapi baru saja ia melangkah beberapa tindak Kembali dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara teriakan dari seseorang Tahan Ayo kembali Walaupun Seng pemilik rumah penginapan itu adalah seorang yang mempunyai pengalaman sangat luas Tetapi ia tidak mempunyai sedikit kepandayan silat pun Mendengar suara panggilan tersebut tidak urung tubuhnya gemetar juga sangat keras Tak terduga olehnya setelah ia putar badan kali ini Kejadian apa yang bakal menimpa dirinya Tetapi ia pun mengerti jelas bila mana dirinya tidak ambil gubris Dan dengan keraskan kepala melarikan diri dari sana Maka ia bakal menderita suatu akibat yang jauh lebih hebat lagi Karena itu setelah mendengar teriakan tadi terpaksa Seng Chiang Kwee tersebut Menghentikan langkahnya dan perlahan-lahan putar badan Tampaklah Lim TOU sedang berdiri di ruangan rumah penginapan tersebut Agaknya teriakan terakhir tadi muncul dari mulut Seng pemuda itu Menanti Seng pemilik rumah penginapan itu sudah putar tubuh Sehingga kelihatan pipinya yang membengkak bekas gadblokan Lim TOU baru mendengus dingin Hei pengemis busuk, ada soal apa yang patut kau dengusi Tiba-tiba si angin puyuh toan boksi membentak dengan sangat gelusar dan sombongnya Lim TOU sama sekali tidak menggubris maupun melirik ke arahnya Sebaliknya pemuda itu malah menoleh ke arah Chiang Kwee yang lagi berdiri tertegun Aku dengar kerbau ku sudah membinasakan seekor kuda orang lain Apakah sungguh-sungguh telah terjadi peristiwa semacam ini tanyanya Entah mengapa yang jelas si pemilik rumah penginapan tersebut Menaruh rasa yang amat juri terhadap Lim TOU Mendengar pertanyaan tadi sikapnya sama sekali berubah Di atas pipinya yang bengkak mendadak terlintaslah satu senyuman yang sangat jelek dipandang Memang benar-benar telah terjadi peristiwa ini memang Benar-benar telah terjadi peristiwa ini Sahutnya berulang kali Tetapi urusan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hekoan Hal tersebut terjadi karena kelalayan dari pelayan kami Wajah Lim TOU kembali berubah jadi keren Ia menganggukan kepalanya lalu bertanya lagi Apakah pemilik kuda itu benar-benar minta ganti rugi 300 tahil perak kepadamu? Si pemilik rumah penginapan melirik sekejap ke arah Toan Boksi berdua Akhirnya ia pun manggut-manggut Benar Eh eh Tidak mahal seru Lim TOU perlahan Dari dalam sakunya ia lantas mengambil keluar tiga buah kepingan uang emas dan diserahkan kepada Seng Chiang Kwe Di sini ada tiga puluh tahil uang emas Tolong Chiang Kwe suka berikan kepada pemilik kuda itu sebagai ongkos ganti rugi Katanya Melihat perbuatan dari Lim TOU ini baik si pemilik rumah penginapan maupun Toan Boksi berdua jadi tertegun untuk beberapa waktu lamanya Setelah membinasakan kuda milik orang lain sudah seharusnya diganti, cepat berikan kepadanya, bentak Lim TOU mendadak Sejak semula si pemilik rumah penginapan itu sudah tak ada care yang lain terpaksa ia menyambut uang tersebut dan diserahkan kehadapan Toan Boksi Tiga puluh tahil emas nilainya sama dengan harga yang kau minta sebanyak tiga ratus tahil perak Kalian berdua tidak akan merasa rugi bukan serunya kembali Toan Boksi tertawa dingin tiada hentinya dengan cepat ia merebut uang tersebut dan diselipkan ke dalam sakunya sendiri Kuiheng, ayoh pergi serunya mendadak terhadap lelaki Kate itu Sambil berkata mereka berdua bersiap-siap hendak meninggalkan rumah penginapan itu Saudara berdua harap tunggu sebentar, serulim TOU sambil tersenyum Bukankah masih ada sedikit hutang yang belum kalian lunasi? Toan Boksi adalah salah seorang murid kesayangan Ong Heong dari antara keempat orang murid kesayangan lainnya Dan boleh dikata dialah merupakan anggota partai Kiem Tin Pei yang memiliki kedudukan paling tinggi pada saat ini Mendengar teriakan tersebut, Toan Boksi jadi rada heki Hei pengemis busuk, apakah kau ingin cari mati? Bentaknya dengan amat keras Lim TOU hanya tertawa-tawar Tadi disebabkan Chai Hei merasa kerbauku sudah membinasakan kuda dari Elo Oheng Maka hatiku merasa kurang enak sehingga mengganti kerugian harga kuda itu Tetapi perbuatan dari Elo Oheng berdua yang sudah turun tangan menampar orang lain, apakah tidak seharusnya diperhitungkan sekalian? Si angin puyuh Toan Boksi jadi sangat murka Aku lihat kasih pengemis busuk bisa berbuat apa bentaknya Kembali Lim TOU tersenyum, ia tak menjawab sebaliknya malah menoleh ke arah si pemilik rumah penginapan itu Ciyang Kue, apakah kau ada petunjuk tanyanya? Si pemilik rumah penginapan itu tidak menjawab sebaliknya dengan matah, terbelalak dan mulut melongo memandang ke arah Lim TOU dengan kesima Jika dipandang dari pipimu yang bengkak merah karena digaplok apakah kau merasa rela dirimu dihajar sampai jadi begitu rupa tanya pemuda itu kembali HMM Siapa yang suka dihajar orang sampai sedemikian rupa teriak si pemilik rumah penginapan itu dengan gemas Kalau mengikuti pikiran di dalam hatiku, kepingin sekali aku pun balas menghajar pipinya sehingga jadi membengkak dan giginya pada rontok semua Si angin puyuh Toan Boksi yang mendengar nada ucapannya mengandung rasa mendongkol dan apa boleh buat, tak terasa lagi sudah tertawa terbahak-bahak HAA, HAA, soal ini karena kau jadi orang suka terlalu sungkan teriaknya Siapa tahu suara perkataannya baru saja meluncur keluar dari ujung bibir dan suara tertawanya belum sirap Kedua belah pipinya terasa amat sakit disusul suara gaplokan yang amat nyaring bergema memenuhi angkasa Saking kerasnya gaplokan tersebut membuat giginya ada tiga biji terhajar rontok, pipinya sebab amat besar sekali AKH, sudah, sudahlah teriaknya tanpa terasa Tubuhnya dengan cepat merendah ke bawah tanpa melihat jelas lagi siapa yang sudah menghajar dirinya Seng telapak dengan amat dasyat sudah mengirim satu pukulan dasyat membabat badan Seng Chi yang kue tersebut Melihat munculnya serangan itu, dengan sebat lim TOU menyambar tangan si pemilik rumah penginapan dan melemparkannya ke arah luar pintu Kemudian tubuhnya kembali berputar cepat, di antara berkelebatnya Seng tangan tau-tau pipi si lelaki Kate itu pun mendapat giliran untuk dihadiahi dengan beberapa buah gaplokan keras Kecepatan geraknya benar-benar luar biasa sekali, di tengah berkelebatnya bayangan manusia suara nyaring bergema memenuhi angkasa Wajah dari si angin puyuh Toan Boksi kembali berhasil kena ditampar beberapa kali Tamparan keras kali ini kontan saja membuat Toan Boksi memegangi pipinya rapat-rapat dan gembar-gembor seperti orang kalap Lim TOU sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak dengan sangat kerasnya Haaa, haaa, sebutan dua kali pengemis busukmu mendapat ganti dengan dua kali tempelengan Aku rasa hal ini tidak akan terasa rugi lagi teriaknya Pada saat itulah si lelaki Kate telah mencabut keluar goloknya dan meloncat keluar dari rumah penginapan tersebut Toan Bok Heng Cepat lari keluar teriaknya Toan Boksi yang disadarkan oleh perkataan tersebut dengan cepat meloncat ke tengah udara dan melayang keluar Sewaktu tubuhnya terputar dan mencelat ke tengah udara itulah pedang jarinya dengan sebat dan lihainya melancarkan totokan ke arah Lim TOU Ilmu jari pengejar Suk Mayen Wietwi Hun Chie dari Partai Kiem Tin Pei sudah terkenal sebagai ilmu tunggal yang disegani banyak para jagoan Bulim Sewaktu Lim TOU terjunkan dirinya ke dalam Bulim untuk pertama kalinya Ia sudah pernah merasakan kelihainan diri ilmu jari si nona dari kedua keluarga Chie yang karena itu terhadap bagaimanakah perubahan gerak dari ilmu tersebut Ia sudah rada memahami Haaa, haaa, terdengar dia orang tertawa terbahak-bahak Kendhati ilmu jarian Wietwi Hun Chie dari Partai Kiem Tin Pei sangat lihai Apakah kau kira bisa mengapa-apakan diriku? Sembari berkata tanpa menghindari lagi dari datangnya serangan tersebut Ia melanjutkan langkahnya keluar dari rumah penginapan itu Toan Boksi yang melihat serangan jarinya berhasil mengenai tubuh Lim TOU dan ternyata tidak mendatangkan hasil apapun Dalam hari tak terasa lagi mulai menggerung Ini hari aku betul-betul sudah ketemu dengan setan Kenapa sampai ilmu silatku pun sampai tidak manjur lagi pikirnya dalam hati Buru-buru ia menyalurkan hawa murninya ke arah seluruh badan Serangan jarinya berubah menjadi serangan telapak Dengan menimbulkan deruan angin pukulan yang kencang ia menghajar tubuh Lim TOU yang sudah ada di luar rumah penginapan itu Melihat kejadian tersebut, Lim TOU hanya tersenyun Ia tidak berkelit, tidak menghindar maupun menangkis Langkah kakinya masih tetap seperti sedia kala Di mana angin pukulan si angin puyuh berkelebat Terasalah suara hawa yang hampa menyambar lewat dan terasa tak terhalang oleh sesuatu benda apapun Rasa terkejutnya kali ini benar-benar luar biasa sekali Tubuhnya segera mencelat ke tengah udara lalu mundur beberapa kaki ke belakang Sepasang matanya melototil Lim TOU tajam-tajam Selama beberapa waktu lamanya tak sepatah kata pun yang bisa diucapkan keluar Di dalam benaknya pada waktu itu mulai terbayang macam-macam ingatan Apa mungkin Lim TOU bukan manusia tetapi setan atau roh halus Tetapi pipinya yang pedas sakit dan bengkak membuktikan kalau dia adalah manusia Pada jarak dua kaki dari kedua orang itu Lim TOU menghentikan langkahnya Sambil tertawa tanyanya Aku terkakalian berdua tentunya jago liaf yang dibanggakan oleh partai Kiem Tinpei Sehingga memperoleh pelajaran ilmu jarian Wietui Hunceng dari Eloo Chiang Tolong tanya apakah Eloo Chiang pada saat ini ada di tepi pantai pasir mas? Pada waktu itu si angin puyuh Tuan Boksi baru mengetahui bila si pengemis busuk tersebut memiliki kepandaian silat yang luar biasa lihainya Karena itu sikapnya tak berani gegabah lagi Sinar matanya perlahan-lahan melirik sekejap metu ke arah kawannya si lelaki Kate itu Dengan rasa yang gemas dan penuh rasa mendongkol si lelaki Kate itu segera alihkan sinar matanya ke arah Lim TOU Bentaknya keptus, buat apa kau tanyakan persoalan itu siapakah kau? Lim TOU hanya tersenyum tak menjawab Tetapi sebentar kemudian air mukanya sudah berubah Hebat tanyanya tiba-tiba Siapakah Kiem Sahong dari Liong Chuan itu? Apa sangkut prautnya dengan perkumpulan Sin Bengkau? Mendengar perkataan itu, baik si lelaki maupun si angin puyuh Tuan Boksi merasa sangat terperanjat Soal ini aku sendiri pun tidak tahu Sahutnya cepat Hanya saja Kiem Sahong adalah jagoan dari daerah dan merupakan tukang pemeras rakyat sekitarnya Busu-busu yang dipeliharannya sangat banyak bahkan merupakan kaki tangan yang setia di dalam menjalankan prakteknya Mendengar perkataan tersebut Lim TOU segera mendengus dingin, mendadak terlihatlah bibirnya bergerak-gerak tapi tidak kedengaran suaranya Jelas pemuda itu sedang menggunakan ilmu untuk menyampaikan suaranya memanggil Giyok Jie Bibirnya sudah bergerak beberapa saat lamanya Pemuda tersebut baru berkata kembali Kalian pulanglah dan beritahu kepada L.O.C yang ketua partai Kiem Tin Pei Kalian asalkan dia orang tidak sampai mencelakai Nonali yang diatawan dari Gunung Cingsia Perkataan apapun bisa kita rundingkan, kalau tidak HMM HMM Bila mana cuma mengandalkan beberapa macam kepandaian silatnya itu aku rasa masih belum cukup untuk menahan terjangan dariku Aku akan paksa melihat bagaimanakah ngerinya bila mana pantai emasnya dinodai dengan banjir darah Heee sampai waktu itu janganlah Menyalahkan kalau aku bersikap terlalu telengas Kurang ajar, kurang ajar teriak si angin puyuh Toan boksi dengan keras Kau si pengemis busuk manusia macam apa HMM Sungguh tak tahu diri Di dalam dunia Persilatan sama sekali tidak kedengaran nama besarmu tetapi berani juga kau bicara besar Jangan dikata membuat pantai emas banjir darah sekalipun sebutir pasir dari pantai emas pun jangan harap kau orang bisa menginjaknya Siapakah kau sebetulnya? Lim TOU sama sekali tidak menyalahkan dirinya sebaliknya malah tertawa geli Haaa, haaa kau orang masih belum kehilangan jiwa Gagah dari seorang manusia berangasan setelah menderita kerugian besar masih berani juga bicara banyak Sekarang aku tanya padam Siapakah yang paljang dibenci oleh hello oci yang kalian dan siapa pula yang paling dia takuti? HMM yang paling dibenci adalah lim TOU si bangsa cilik itu Sedang yang paling ditakuti pun lim TOU si bangsa cilik itu Sahutoan boksi lagi tanpa terasa dengan sepasang meta melotot lebar-lebar Cuma saja lim TOU si bangsa cilik itu kemungkinan sekali pada saat ini sudah tinggal kerangkanya saja Heee, heee orang kedua yang paling ditakuti adalah Belum habis ya berkata, lim TOU sudah menyambung dengan cepat Si perempuan tunggal tau hang bukan toan boksi jadi sangat terperanjat Ia memandang lim TOU tajam-tajam tanpa berkedip Urusan dari pantai emas kami ternyata banyak sekali yang kau ketahui teriaknya heki HMM HMM Si perempuan tunggal tau hang yang sudah melupakan budi selama setahun ini Selalu saja muncul dan lenyap di daerah sekitar pantai emas Sehingga membuat suhu membencinya setengah mati Kalau tidak nonali kemungkinan sekali sudah menjadi au hee yang ho yang kedua Mendengar perkataan tersebut, lim TOU segera merasakan jantungnya tergetar keras Saat ini ia baru tahu kalau au hee yang cao sebetulnya menaruh maksud tidak baik terhadap diri si au wee Tetapi sewaktu didengarnya si perempuan tunggal tau hang seringkali munculkan dirinya di sekitar pantai emas Hatinya semakin terkejut bercampur keheranan Kalau memang dia munculkan diri dan lenyap sukar untuk diraba Bagaimana kalian bisa tahu kalau ia adalah si perempuan tunggal tau hang tanyanya kemudian Dia adalah seorang perempuan berpakaian serbah hitam dan cuma kelihatan sepasang matanya yang jeli Kecuali si perempuan tunggal tau hang masih ada siapa lagi seru toan boksi dengan keras Pikiran lim TOU jadi tenang kembali Teringat bayangan hitam yang pernah ditemuinya sewaktu di lembah kabut Dalam hati lantas punya dugaan kalau perempuan tersebut tentu adalah dia Perempuan yang ada di lembah kabut pun pernah berkata Kalau ia hendak pergi menolong Li Xiaowi Elolos dari mara bahaya Tidak terasa lagi pikirannya jadi tersadar kembali Chiang Pue sudah datang membawa orang untuk mencari balas Kalian berdua cepat-cepatlah pergi katanya segera Beritahu kepada Elolos Chiang Tiga hari kemudian aku pasti akan datang mencari dirinya Sembari berkata pemuda itu melemparkan satu kerlingan ke arah samping Si angin puyuh toan boksi serta si lelaki Kate itu Deugan cepat mengikuti kerlingan tadi menoleh ke arah samping jalanan itu menuju ke arah kota itu Tampaklah dari hadapan mereka muncul berpuluh-puluh orang busu yang kelihatan kekar sekali Ketika itu para rakyat yang sedang berjalan hilir mudik di sekitar tempat tersebut Ketika melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan Cepat-cepat pada membubarkan diri dan jauh-jauh menghindarkan diri dari tempat itu Jumlah sedikit sulit untuk memenangkan jumlah banyak Lebih baik kalian berdua cepat-cepat pergi saja Kalian mau tunggu sampai kapan lagi tegur lim TOU kembali Si angin puyuh toan boksi pun agaknya dapat melihat situasi rada tidak menguntungkan dirinya Tetapi bukannya dia tinggal pergi sebaliknya ia jadi marah Kau anggap aku manusia macam apa teriaknya dengan amat keras Aku toan boksi disuruh berangkat ke air ataupun ke api selamanya tidak menolak Kenapa saat ini harus merasa jari? Diam-diam lim TOU manggut-manggut Dia tahu benar orang ini seorang lelaki sejati yang keras kepala Kendati begitu, ujarnya juga Terhadap Kiem Sahong memang kalian tidak perlu merasa jari Tetapi apakah kalian tidak melihat bila di antara mereka terdapat juga orang-orang dari perkumpulan Sinbengkau? Kiem Sahong sudah bersekongkol dengan persekutuan Sinbengkau Dia memang tidak mirip dengan pentolan daerah yang biasa HAAHAA perguruan Kiem Tin Pei kami di sekitar daerah Ciantin sudah ada dasar puluhan tahun lamanya Sebuah perkumpulan Sinbengkau yang hanya mengandalkan nama busuk dari si iblis Chiat Chiu-Elo Omo Dan baru didirikan dua tahun yang lalu berani juga hendak menyebarkan pengaruh di sekitar daerah sini HMM Mereka belum punya kekuatan untuk tancapkan kaki Siapa sangka baru saja perkataan itu selesai diucapkan mendadak dari dalam rumah penginapan itu berkumandang datang suara tertawa keras yang amat menyeramkan HAAHAA, HAAHAA, besar benar omonganmu itu Di daerah Ciantin bukan saja di segala tempat terdapat cabang-cabang dari perkumpulan Sinbengkau Bahkan daerah pantai emas pun kemungkinan sekali sudah ada di bawah genggaman kami orang perkumpulan Sinbengkau Bersamaan dengan selesainya perkataan itu mendadak dari dalam rumah penginapan itu muncul dua orang kakek tua Yang sudah lanjut usia dan dari sepasang matanya memancarkan cahaya tajam Pada waktu yang hampir berbareng orang-orang dari kedua belah sisi jalan raya pun mulai mendesak semakin mendekat Dengan begitu posisi mereka jadi terjepit dari tiga jurusan yang berlainan Sebetulnya kedua orang kakek tua itu munculkan dirinya secara bersama-sama dari balik rumah penginapan itu Sedang Lim TOU waktu itu pun berdiri di luar pintu Tetapi bukannya mereka berdua langsung mendekati Seng Pemuda Sebaliknya malah berjalan langsung mendekati si angin puyuh Toan Boksi Walaupun begitu perjalanan mereka kena terhadang juga oleh Lim TOU Toan Boksi serta si lelaki Kate itu sewaktu melihat dari tiga jurusan yang berlainan muncul serombongan musuh dalam jumlah banyak Air mukanya berubah jadi amat serius Dengan memusatkan seluruh perhatiannya Mereka siap-siap menghadapi serangan total dari pihak musuh terutama sekali serangan dari kedua orang kakek tua itu Sewaktu Toan Boksi berdua dapat melihat si pemilik rumah penginapan itu pun terdapat di antara mereka Rasa gusar di hati semakin memuncak lagi hingga memenuhi seluruh benaknya Ketika itulah Seng Chiang Kue dengan marah menuding ke arah mereka berdua Mereka berdua itulah orangnya Dia tidak memandang sebelah mata pun terhadap Kiem Sahong serta perkumpulan Sin Bengkau Bangsat yang sangat licik sekali diam-diam pikir Lim TOU di dalam hati Agaknya mereka sengaja datang kemari untuk mengantar kematiannya sendiri Si Chiang Kue itu pun membisikan sesuatu ke samping Pelinga si orang lelaki berusia pertengahan yang memakai tanda-tanda sebagai anggota perkumpulan Sin Bengkau Hal ini terlihat jelas dari sinar matanya yang semula menyapu tubuh si angin puyuh Toan Boksi Pada saat ini sudah beralih ke atas tubuhnya Lim TOU adalah seorang manusia yang luar biasa lihainya Di dalam hal tenaga luakang boleh dikata sudah dapat melebih siapapun juga Walaupun mereka sedang berbisik-bisik dengan sangat lirih Tetapi dengan ketajaman telinga pemuda tersebut Dia dapat menangkap semua pembicaraan tersebut dengan amat jelas Terdengar orang berkata Si pengemis itu adalah hasil penyaruan dari Lim TOU Kerbaunya pada saat ini ada di dalam istal Selama beberapa hari ini kau cu selalu mencari jejak beritanya Tidak disangka ia sudah munculkan dirinya di tempat ini Anggota dari perkumpulan Sin Bengkau itu pun dengan suara rendah menjawab Coba kau racuni dulu makanan dari seng kerbau tersebut Kerbau itu sangat kuat sekali bahkan bisa menahan terjangan dari jago-jago lihai Au Heongbo justru terluka di bawah injakan binatang tersebut Hal ini sudah tentu, hal ini sudah tentu Sahut si pemilik rumah penginapan itu Mereka tidak bakal berhasil meloloskan diri dari cengkeramanku Lim TOU yang mendengar beberapa perkataan itu Hawa amarahnya segera meluap Ia mendengus dingin tetapi tak menunjukkan gerakan apapun Dengan pandangan yang sangat dingin Ia menyapu sekejap ke seluruh orang-orang yang ada di sana Dalam hati ia ada Maksud hendak melihat orang-orang itu hendak menggunakan care apa untuk menghadapi dirinya Kedua orang kakek tua yang pada waktu itu sudah berjalan keluar dari rumah penginapannya Mendadak berpencar menjadi dua bagian Satu dari sebelah kanan, dan yang lain dari arah sebelah kiri Kemudian dengan melalui kedua belah sis Lim TOU lalu memutar Mereka berjalan mendekati Toan Boksi serta si lelaki Kate itu Dengan amat tenang Lim TOU berdiri tak bergerak Lagaknya mirip dengan orang yang tidak menemui suatu persoalan Ketika dilihatnya kedua orang kakek tua itu sudah bergerak dari sisi tubuhnya mendadak Kedua orang itu secara tiba-tiba saja berteriak dan meloncat-loncat saking kagetnya Selagi Lim TOU menoleh dengan terperanjat pada waktu itulah kedua orang kakek tua itu sudah putar badan sambil mementak keras Lim TOU, kau hendak lari kemana? Lim TOU segera merasakan dua gulung hawa pukulan yang mahadasyat dengan cepat menekan seluruh tubuhnya Dimana pikirannya berkelebar tubuhnya segera menyingkir ke samping dengan gerakan sebat Bahkan menggunakan gerakan yang paling cepat laksana kilat Berat tanda seru kedua orang kakek itu tak bisa menghindarkan diri lagi Mereka masing-masing saling mengadu pukulan dengan amat kerasnya Kontan saja tubuh mereka berdua tergetar keras hingga mundur dua langkah ke belakang Tetapi pada saat yang bersamaan pula dari beberapa orang anak murid perkumpulan Sin Bengkau yang bagian dadanya bersulam lukisan arca Sudah menjerit ngeri, dari tujuh lubangnya mengucurkan darah segar dan kontan Seketika itu juga ada tiga orang yak menemui ajalnya Menanti kedua orang itu berhasil menenangkan pikirannya dan menoleh ke arah peristiwa itu Tampaklah Lim T.O.U masih berdiri di tempat semula dengan sangat tenangnya Lagaknya seperti tidak pernah terjadi suatu peristiwa apapun Tetapi di pihak orang-orang Sin Bengkau serta Busubu Sukiem Sahong yang datang bersama-sama si pemihak rumah penginapan itu Keadaannya sudah kacau balau, bahkan ada di antara mereka yang mulai berteriak-teriak dengan ganduh dan ramainya Ah ah ah! Ada orang yang terbunuh, ada orang yang terbunuh cepat tangkap pembunuhnya Ada pula beberapa orang yang berdiri mematung di tempatnya masing-masing saling bertukar pandangan tanpa mengucapkan sepatah kata Mereka tidak mengerti dan merasa bingung siapa yang sudah turun tangan membinasakan ketiga orang anggota perkumpulan Sin Bengkau itu Si lelaki berusia pertengahan yang berbisik-bisik dengan seng pemilik rumah penginapan tadi merupakan salah satu korban yang menemui ajalnya Terlihatlah kematiannya sangat mengerikan sekali, dengan mata melotot lebar-lebar ia sedang memperhatikan si pemilik rumah penginapan itu Hal ini sudah tentu membuat Seng Chiang Kwee jadi terperanjat saking takutnya, tak kuasa lagi ia jadi terkencing-kencing Perlahan-lahan Lim Tew berjalan mendekati ke arahnya kemudian menepuk-nepuk pundak dari pemilik rumah penginapan yang masih belum merasakan kedatangan pemuda itu Eeei Chiang Kwee tegulnya, beberapa waktu ini kau telah pergi kemana kau membuat aku harus tersiksa menantikan kembali dirimu tanda seru Chiang Kwee itu segera menoleh ke belakang tetapi sewaktu dilihatnya orang itu adalah Lim Tew, air mukanya segera berubah pucat pasi bagaikan mayat Ah ah dia berteriak keras, sepasang lutut nfa terasa jadi sangat lemas sehingga tak terasa ia sudah menjatuhkan diri berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya Ya, ya, ampun Ya, ya, ampun teriaknya berulang kali Keadaan pada saat ini jika dibandingkan dengan sikapnya semula sewaktu menghadapi si angin puyuh Toan Boksi boleh dikata mirip dengan dua orang yang berlainan Melihat sikapnya itu Lim Tew tersenyum dengan cerat dia membimbing orang itu untuk bangun Kenapa kau harus menjalankan penghormatan yang begitu besarnya tanya Seng Pemuda sambil tertawa Siapakah orang-orang yang datang mengikuti dirimu itu? Berbicara sampai di situ mendadak ia mempertinggi suaranya Dengan nada yang keras gembornya Hanya sedikit urusan yang kecil buat apa harus mengerahkan busu-busu yang begitu banyaknya Suruh mereka pulang saja Ia lepas tangan dan sambil tertawa bisiknya pula Kau pun ikut pulang saja Di tengah berputarnya Seng tubuh kembali ia mengundurkan diri ke hadapan si kakek tua itu Pada waktu tubuhnya hampir mendekati di tubuh si orang tua itulah mendadak si pemilik rumah penginapan tersebut Dengan tidak mergeluarkan sedikit suara pun rubuh ke atas tanah dalam keadaan lemas Dari ketujuh buah lubang inderanya mengucur darah segar Kembali selembar nyawa lenyap menuju ke dunia bakar Sampai waktu itulah semua orang yang hadir di tempat itu baru merasa amat terperanjat Sehingga air mukanya pada berubah amat hebat Terutama sekali kedua orang kakek tua itu Mereka benar-benar kagetnya luar biasa Perlahan-lahan Lim menoleh ke arah kedua orang kakek itu Lalu tertawa mendadak dengan wajah berubah amat keren bisiknya lirih Jauh sebelum kejadian peristiwa ini Aku sudah memberi kabar kepada kau cu kalian Bila setelah urusanku selesai maka aku orang akan segera pergi mencari dirinya Kenapa dia harus secara diam-diam main kuntit dan pula selalu main bokong Beberapa orang yang sudah mati itu anggap saja merupakan suatu peringatan bagi kalian semua Dan cepat kamu orang kembali ke markas untuk beritahu kepada Seng Kau Cu Si perempuan cantik pengengon kambing yang berada di tempatnya Bila mana memperoleh perlakuan yang sangat baik Maka aku masih suka mengajak dia berunding secara baik-baik Kalau tidak HMM Bila mana seorang pun dari anggota Sin Beng Kau berhasil meloloskan diri dari cengkeramanku Aku orang silim merasa malu jadi manusia Selesai berkata dengan wajah serius pemuda itu menggigit lidahnya sendiri Sehingga mengucurkan darah segar kemudian disemburkan ke atas wajah salah seorang kakek tua itu Beritahu kepadanya inilah sumpah darah dari Lim T.O Kembali bentaknya keras Sepasang tangannya segera direntangkan dan perlahan-lahan mengebut ke arah depan Kedua orang kakek tua itu segera merasa badannya tak dapat berdiri tegak lagi Tubuhnya kena tergulung oleh selapis tenaga luokang yang amat dasyat sehingga terpental sejauh tiga kaki ke arah depan Walaupun begitu mereka sama sekali tidak menderita luka Hanya saja pada tubuh mereka berdua kena terbanting dengan sangat keras di atas tanah Pergilah pada waktu itulah terdengar suara dari Lim T.O berkumandang masuk ke dalam telinga mereka Ketika kedua orang kakek tua itu menoleh kembali ke tempat semula Jejak dari Lim T.O sudah lenyap tak berbekas Melihat kejadian itu kedua orang kakek tua tersebut hanya bisa saling berpandangan dengan hati terkesima Ah ah ah, kiranya dia orang adalah Lim T.O si Bang Sat Chi, kata si angin puyuh toan boksi kepada kawannya si lelaki Kate Kata-kata cilik belum selesai diucapkan mendadak hatinya sudah merasakan sesuatu Akhirnya dia orang tidak berani melanjutkan kata-kata itu lagi Menggunakan kesempatan sewaktu semua orang tidak bersiap sedia Tubuhnya segera menggenjot meloloskan diri dari kepungan para busubu Sukiem Sahong Kemudian dengan langkah lebar berlalu dari sana tanpa menoleh lagi Kedua orang kakek tua itu pun tersadar kembali dari rasa kejutnya Buru-buru mereka ulapkan tangan untuk memimpin orang-orang meninggalkan tempat tersebut Lim T.O dengan mengandalkan kecepatan serta kegesitannya Setelah berhasil meninggalkan pintu depan rumah penginapan dengan cepat bergerak mencari diri Giyok Jie Di dalam hati ia merasa heran mengapa suara panggilannya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara sama sekali Tidak digubris oleh gadis tersebut peristiwa apa yang sudah terjadi Tubuhnya dengan cepat menerjang masuk ke dalam kamarnya ketika pintu terbuka keadaan dalam kosong Tak nampak sesosok bayangan manusia pun Hatinya jadi tergerak, dengan perasaan cepat dan buru-buru dia mengundurkan diri dari sana Ketika itulah kebetulan sekali ia sudah bertemu dengan seorang pelayan yang di atas tangannya membawa sebuah buntalan besar dan berlalu dengan sangat tergesa-gesa Tetapi sewaktu melihat Lim T.O.U. ada di sana seluruh tubuhnya gemetar amat keras, hampir-hampir sepatah kata pun tak sanggup untuk diucapkan keluar Dalam hati Lim T.O.U. tahu, tentunya pelayan ini telah melihat keadaan di luar rumah penginapan Sehingga orang itu merasa amat takut terhadap dirinya Eh, kau jangan takut buru-buru katanya dengan wajah ramah Aku tidak akan melukai kamu, cepat beritahu kepadaku di mana nona cilik itu pergi Dia, dia, dia ada di, di istal, sedang memberi, M.A.A. Makan kerbau buas tersebut Lim T.O.U. segera enjotkan kepalanya melayang sejauh beberapa kaki kemudian menerjang keluar dan langsung menuju istal Sedikit pun tidak salah, waktu itu Giyok J.A. sedang memberi makan pada seng kerbaunya Sedang kerbau itu sambil tundukan kepala dengan amat tenangnya mengunyah rumput itu Lim T.O.U. tidak tahu dari manakah Giyok J.A. memperoleh rumput-rumput tersebut dan tidak tahu pula Apakah pelayan-pelayan di sana merupakan sekomplotan dengan orang itu atau tidak Hatinya jadi amat cemas sekali Tubuhnya belum tiba, sebuah pukulan yang amat dasyat sudah dibabat ke depan Di mana angin pukulan menyambar lewat Rumput di tangan Giyok J.A. sudah tergulung jatuh berantakan Giyok J.A. teriak Lim T.O.U. dengan cepat Dari mana kau dapatkan rumput itu untuk makanan seng kerbau Apakah kau tidak pernah berpikir kalau rumput itu sudah diracuni? Pada waktu itu hubungan Giyok J.A. dengan Lim T.O.U. sudah agak lama sehingga sikapnya pun jauh lebih baikan Kau boleh berlega hati, sahutnya sambil tertawa Tentang soal itu Giyok J.A. masih punya sedikit pengalaman Tanda petik Mendengar perkataan tersebut Lim T.O.U. baru bisa melegakan hatinya Orang-orang perkumpulan Sin Beng Kau sudah melakukan penguntitan terus Sehingga jejak kita dapat diketahui Sekarang waktu sudah senja Mari segera kita melakukan perjalanan malam sehingga bisa terhindar dari berbagai kesulitan Giyok J.A. mengangguk Kerbau tersebut dengan cepat dibawa keluar dari Istal Ialu menuju keluar dari rumah penginapan tersebut Tetapi baru saja ia melangkah keluar dari pintu Nendadak dari tengah udara tercium suatu bau yang amat aneh sekali Giyok J.A. cepat mundur, teriaknya dengan keras Dua orang manusia dan seekor kerbau dalam waktu yang bersamaan pada meloncat mundur ke belakang dan masuk lagi ke dalam rumah penginapan tersebut Sejak San Chi Si berhasil mempelajari ilmu Pek Tok Toh Ia sudah amat pandai di dalam menggunakan beratus-ratus Macam racun, sehingga mendapatkan julukan sebagai Bu Beng Tok Su, kata Lim T.O.U Bau aneh yang baru saja kita tercium ada kemungkinan sekali sengaja dilepaskan oleh orang yang dikirim kemari Lain kali kita harus jauh lebih berhati-hati lagi Baru ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak terasa segulung hawa dingin yang sangat menggidikan menerjang masuk ke dalam hatinya Ia jadi amat terperanjat, buru-buru hawa murninya disalurkan ke seluruh tubuh untuk paksa racun tersebut keluar dari dalam badan Sedikit pun tidak salah, sebentar saja peluh berwarna kuning sudah mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Sejurus kemudian ia sudah tertawa dingin tiada hentinya He 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 Lim T.O.U tidak bakal teracuni oleh Keganasan bisa yang bagaimanapun, lebih baik kalian tidak usah buang-buang tenaga lagi Giyok Jie, untuk sementara kau tunggulah di sini, aku akan pergi sebentar, serunya Baru saja perkataannya selesai diucapkan tampak bayangan manusia berkelebat lewat dan hanya di dalam sekejap saja terdengar suara benturan keras berkumandang datang Dan dalam rumah penginapan itu melayang datang sesosok bayangan manusia yang langsung dibanting ke atas tanah tanpa mengeluarkan sedikitpun suara Baru saja Giyok Jie merasa kaget, kembali terdengar suara bentingan yang amat keras bergema datang Setelah itu baru muncullah bayangan dari Lim T.O.U Permainan semacam ini pun hendak dipamerkan di hadapanku, omelnya dengan nada keras Sungguh memalukan sekali perkumpulan sinbeng kau mana bisa Berbuat suatu pekerjaan yang besar jika selalu saja bertindak semacam ini Selesai berkata ia memerintahkan Giyok Jie untuk melakukan perjalanan kembali keluar dari rumah penginapan itu Bukannya masuk ke dalam kota Tiam Tzuan sebaliknya langsung melanjutkan perjalanan malam Menanti siang hari telah menjelang kembali pada keesokan harinya, kedua orang itu telah tiba di kota Ting Tzuan Setelah lewat beberapa puluh li lagi maka mereka akan tiba di kota Hang Ih di tepi lautan Nau He Membawa Giyok Jie di samping tubuhnya bagaimanapun merepotkan sekali, diam-diam pikir Lim T.O.U pada waktu itu Lebih baik di sekitar kota Ting Tzuan ini aku mencari tempat persembunyian saja lalu suruh dia serta Seng Kerbau menanti Sedang aku pergi menyelidiki seorang diri ke pantai emas Demikianlah mereka berdua lalu berjalan masuk ke dalam kota Ting Tzuan Lim T.O.U yang merasa jejaknya telah diketahui sekalipun menyamar percuma saja maka dia orang lantas memulihkan kembali wajahnya yang asli Kemudian mengadakan kunjungan ke pantai emas itu Bagaimanapun situasi dan peristiwa yang bakal terjadi ia harus menerjang ke sana Kendatipun pantai emas tersebut merupakan gunung pedang serta lautan golok Setelah mengambil keputusan maka pertama-tama ia pergi ke toko pakaian untuk membeli seperangkat baju berwarna hijau Kemudian sesudah bertanya jelas letak dari rumah penginapan yang terbesar lalu mereka beristirahat di sana Kali ini untuk menghindari jangan sampai terulang kembali suatu peristiwa yang tidak diinginkan Lim T.O.U membawa kerbaunya ke dalam kamar untuk beristirahat satu kamar dengan dirinya Giyok Jie, ujar Lim T.O.U kemudian sewaktu senja telah menjelang datang Kau serta kerbau ini untuk sementara waktu berdiamlah beberapa hari di sini Pada kentongan pertama nanti malam aku hendak berangkat ke pantai emas untuk menolong N.C.I.E Sebelum aku kembali bermainlah dengan seng kerbau serta ketiga ekor burung elang itu Semula Giyok Jie merasa sangat terperanjat, lama sekali ia memandang ke arahmu Kalim T.O.U Bila aku berangkat bersama-sama denganmu, apakah bakal merepotkan saja tanyanya kemudian Aku meninggalkan dirimu di sini bukannya bermaksud begitu Walaupun pusat kekuatan dari partai Kiem Tin Pei kemungkinan sekali sangat berbahaya terhadap banyak jagoan lihai Tetapi Lim T.O.U tidak akan juri terhadap mereka Apalagi kepergianku kali ini adalah terang-terangan ingin bertemu Jika aku bawa serta dirimu kemungkinan sekali banyak pekerjaan yang malah tak bisa aku kerjakan Perkataan dari Lim T.O.U ini walaupun kedengarannya enak didengar Tetapi jelas mengartikan bila membawa Giyok Jie turut serta kemungkinan sekali malah mengakibatkan terjadinya banyak persoalan Terpaksa Giyok Jie si gadis cilik itu menganggukan kepalanya Baik kau pergilah, sahutnya kemudian Tetapi, kau harus kembali dengan membawa Giyok Jie Kalau tidak, aku tidak akan menggubris dirimu lagi Hal itu sudah tentu, sahut Seng pemuda sambil tertawa Asalkan Giyok Jie masih hidup aku pasti akan berhasil mencari dirinya kembali Selesai berkata Lim T.O.U lantas berteriak minta disediakan santapan Kemudian mereka berdua lantas bersantap di dalam kamar Ketika kentongan pertama tiba, Lim T.O.U bersiap hendak berangkat Giyok Jie, aku berangkat Serunya kemudian kepada gadis cilik itu Setelah meninggalkan rumah penginapan tersebut Terlebih dulu Lim T.O.U berputar-putar di dalam kota Sesudah dirasanya tak ada orang yang bakal menguntit dirinya Pemuda tersebut baru meninggalkan kota Berangkat menuju ke arah barat Dengau menggunakan ginkangnya yang luar biasa lihainya itu Dengan kekuatan gerak dari Lim T.O.U pada saat ini Jarak puluhan lih telah berhasil dilalui tak sampai satu jam lama Sebentar kemudian dia orang sudah sampai di tepi Lautan Nauhe Ketika sinar matanya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Maka terlihatlah yang tampak hanyalah air melulu Sebuah perahu pun tak nampak bahkan rumah penduduk pun tiada jejaknya Walaupun Lautan Nauhe kecil tetapi tidak dapat dipandang dengan kekuatan mata Pikirnya, pantai emas itu terletak di sebelah tenggara dari Lautan Nauhe Tetapi dimanakah letaknya yang persis? Aku harus mewanyakan dulu tentang soal ini Di sebelah utara kota Lian Hang Eh adalah Tiam Tzuan Bila mana aku menyeberangi Lautan Nauhe ini langsung ke depan Mungkin bisa sampai detaili, pikirnya kembali Asalkan aku tidak meninggalkan perbatasan dari Nauhe Perdulik ke barat atau ke timur Paling cuma meliputi 20 li saja Sesudah mengambil keputusan di hati Lim TOU segera mengerahkan ilmu ginkangnya Untuk melakukan perjalanan di atas permukaan air Diri pantai timur Lautan Nauhe menuju ke pantai barat Jaraknya tidak lebih hanya 10 li Hanya di dalam sekejap saja pemuda itu sudah tiba di tengah perjalanan Mendadak sinar matanya yang tajam telah bertemu dengan sebuah perahu Yang sedang bergerak di permukaan air Di atas perahu itu lampu lentera memancarkan cahaya dengan terang-benerang Suatu pikiran dengan cepat melintas di dalam menak Lim TOU Ia segera menyambut kedatangan perahu tersebut dengan gerakan yang cepat Siapa tahu sewaktu Lim TOU tiba kurang lebih 10 kaki dari perahu tersebut Mendadak sinar lampu di atas perahu itu dipadamkan Dalam hati pemuda itu merasa terperanjat Dengan cepat ia kerahkan ilmu Hweyeyeu imhangnya Laksana kilat meloncat naik ke atas geladak perahu Pada waktu itulah dari dalam ruangan perahu terdengar suara seseorang yang sedang berbisik Apakah kau benar-benar melibat di atas permukaan air ada orang sedang lewat? Sedikit pun tidak salah Terang-terangan aku melihat ada seorang yang memakai jubah berwarna hijau Dan merupakan seorang pemuda yang gagah sedang berjalan mendekat Bagaimana aku bisa salah lihat? Lalu pada saat ini ia sudah pergi kemana? Lama sekali suasana jadi hening sejurus kemudian Terdengar orang itu berbicara lagi Menurut perhitungan, ini hari ulang tahun yang ke-60 dari L.O. Chiang Orang-orang yang dikirim partai Kiem Tin Pei ke tempat luaran pun kebanyakan sudah pulang kembali untuk ikut merayakan hari ulang tahun tersebut Siapa? Sangka secara mendadak perayaan itu dibatalkan dan katanya ada seseorang yang pada waktu dekat ini bakal mendatangi pantai emas untuk menyatroni Coba kau lihat siapakah yang bisa membuat partai Kiem Tin Pei jadi begitu tegangnya? Kau Chu mengirim kita lima orang Sian Chu untuk menyelidiki pantai emas Menurut Hang Sian Chu katanya L.O. Chiang sudah ada maksud untuk masuk menjadi anggota Sin Bengkau kita Cuma saja katanya pada saat ini ia sedang berpikir masak-masak Kali ini peduli siapa orang yang hendak menyatroni dirinya Asalkan L.O. Chiang kena terpukul maka ada harapan dia orang suka menggabungkan diri dengan kita Dengan begitu pengaruh kita di daerah Cian Tin pun jadi semakin kuat Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan gelapnya suasana pada saat ini untuk melakukan suatu tindakan sehingga siasat ini bisa berhasil? Bagus mendadak dari dalam ruangan berkumandang keluar suara seseorang Care ini sangat bagus sekali Tidak ku sangka kau biasa mendapatkan care semacam ini Agaknya orang-orang di dalam ruangan perahu itu sudah melupakan diri Lim T.O.U Mendadak tampaklah dua orang berjalan keluar dao mulai menggerakkan Seng Dayung U Untuk memperkencang lajunya Seng Perahu menuju utara Buru-buru Lim T.O.U menyusupkan badannya bersembunyi di tempat kegelapan Pada saat ini ia sudah tahu lah orang-orang yang ada di dalam ruangan perahu Pada saat ini adalah beberapa orang siang cu dari perkumpulan Sin Bengkau yang sedang melakukan perjalanan menuju pantai emas Diam-diam dalam hati Lim T.O.U mulai berpikir Aku akan ikut mendarat bersama-sama mereka dan ingin aku lihat dengan menggunakan care apa mereka hendak menghantam Au Heong Bila mana terpaksa aku pun bisa turun tangan menawan mereka sehingga dengan begitu aku malah berjasa terhadap Au Heong sekalian Perahu tersebut bergerak dengan amat cepatnya, tidak sampai seperminuman teh lamanya mereka sudah mulai melihat pepohonan di tempat kejauhan yang secara samar-samar memancarkan cahaya lampu Pada waktu itulah dari dalam ruangan perahu terdengar suara seorang berbicara lagi Para siang cu sekalian, lebih baik pada saat ini juga kita mengenakan kerudung kita sehingga tidak sampai membuat kalian merasa gugup pada saatnya Baru saja perkataannya selesai diucapkan mendadak ratusan kaki dari perahu mereka berkumandang datang suara terpukulnya ombak yang sangat ramai disusul munculnya sebuah perahu menyongsong kedatangan perahu itu Siang cu sekalian berhati-hatilah, kita segera akan hancurkan mereka, terdengar orang yang ada di dalam ruangan itu memberi tanda lagi Tidak lama kemudian perahu peronda itu sudah tiba kurang lebih tiga kaki dari mereka Siapakah orang yang ada di dalam perahu bentaknya keras? To'aya kami sengaja datang hendak memberi selamat buatong ya sahut siang cu yang pegang kemudi itu Di atas perahu peronda itu semuanya berjumlah tiga orang yang memakai pakaian ringkas dengan senjata tercekal di tangan Mendengar perkataan tersebut mendadak salah seorang yang berdiri di ujung perahu peronda itu berteriak keras Elo otia, hati-hati Aku dengar orang-orang yang sengaja datang untuk memberi selamat kepada ong ya kita sudah tiba di sana Bagaimana mungkin di tengah malam buta kembali? Muncul orang yang datang memberi selamat? Hati-hati, jangan sampai kena siasat liciknya